Kondisi los daging sapi di pasar legi Citraniaga Jombang tidak seperti biasanya. Jika biasanya ramai penjual dan pembeli, yang tampak kini sejumlah lapak daging kosong. Karena penjual daging memilih tidak berjualan, sehingga penjual daging yang masih bertahan tidak banyak. Meskipun tidak banyak, penjual daging masih mengeluhkan sepinya pasar. Para pembeli serta sejumlah pelanggan enggan membeli daging sapi. Kondisi ini disebabkan terus melonjaknya harga daging setiap hari. Dari harga Rp65.000 per kilo satu bulan lalu, kini menjadi Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilonya. Harga ini di luar jangkauan daya beli masyarakat hubungan. Naik Rp6.000 per kilo. Setiap hari ya naik? Iya, iya. Bu, dengan kondisi semacam ini, pedagang gimana? Ya sepi. Ada yang gulung tikar enggak yang jualan di sini? Iya, ada. Sepinya pembeli ini mengakibatkan menurunnya omset penjualan daging. Jika pada harga normal, beromset 3 hingga 4 kuintal, kini hanya kurang dari 2 kuintal. Jika kondisi tidak membaik, penjual daging mengancam akan berhenti berjualan. Dengan kondisi ini macam ini? Apa, banyak pedagang yang berhenti enggak? Banyak juga. Banyak yang enggak jualan ya? Iya, warung udah enggak mau. Sepi ya? Besok juga enggak mau. Iya, ini sepi ini. Baik para penjual maupun masyarakat berharap pemerintah segera melakukan upaya pemulihan harga daging sapi seperti sediakala. Jika tidak akan berdampak matinya mata pencarian para jagal, penjual, hingga konsumen daging sapi. Dari Jombang, Harisukemi melaporkan. 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 selamat menikmati